Pemirsa KPK kembali memanggil Richard Halim Kusuma dalam kasus suap reklamasi Jakarta. Anak Aguan yang juga Direktur Utama Agung Sedayu Group ini diperiksa sebagai saksi untuk yang kedua kalinya. Sudah ada Pramadika Samurda dan Riki Rusdiana langsung dari gedung KPK untuk melaporkan mengenai hal ini. Ya Pram, apakah Richard Halim Kusuma sudah menjalani pemeriksaan di KPK? Ya baik Kevin Aigan dan juga pemirsa, baru saja beberapa saat yang lalu Richard Halim memasuki ruang pemeriksaan penyidik KPK. Richard Halim Kusuma, Direktur Utama PT Agung Sedayu Group yang juga merupakan anak dari Sudianto Kusuma alias Aguan, tiba di gedung KPK pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Ia memilih bungkam saat memasuki gedung KPK. Penyidik hari ini menjadwalkan pemeriksaan Richard sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan komisaris utama PT Agung Sedayu Group untuk tersangka Presiden Direktur PT Agung Ponomorolen, Arisman Wijaya dalam kasus dugaan swap terkait pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan benar sekali bagi Richard ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya, Egan dan juga pemirsa di KPK. Sebelumnya ia diperiksa pada tanggal 20 April lalu. Richard merupakan salah satu dari pihak yang telah dicegah ke luar negeri terkait dengan penyidikan kasus ini. Ia dicegah sejak tanggal 6 April 2016 dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Selain Richard, hari ini KPK juga mengagendakan pemeriksaan Saiful Zuhri alias Pupung yang merupakan karyawan Agung Sedayu Group yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Arisman Wijaya. Sementara itu ada juga Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Ponomorolen yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Sanusi. Keterangan dari Richard, Saiful dan juga Trinanda nantinya diduga akan dikonfrontir untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pada pemeriksaan kali ini Richard akan dicecar pertanyaan seputar izin reklamasi yang didapat PT Agung Sedayu Group dan juga hubungan antara dirinya dengan Arisman Wijaya serta pertemuan antara Aguan dengan para pimpinan anggota DPRD DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Nama yang disebut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Sanghaji, dan Ketua Panitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Selamat Nurdin. Pada pemeriksaan sebelumnya, baik Richard maupun Aguan tidak berkomentar ataupun bungkam pada saat ditanya soal pertemuan pada Januari lalu tersebut. Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik juga tidak berkomentar terkait pertemuan tersebut. Seperti diketahui, PT Agung Stoy Group merupakan salah satu pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta melalui anak perusahaannya yang bernama PT Kapuk Naga Indah. Total luas dari pulau buatan yang akan mereka bangun sekitar 1.331 hektare. Luas tersebut merupakan total dari lima pulau yang masing-masing luas pulau. Pulau A adalah 79 hektare, pulau B 380 hektare, pulau C 276 hektare, dan pulau D 312 hektare. Dalam kasus ini sendiri KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Mohamad Sanusi sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI dan Direktur PT Agung Pahodomorolen, Arisman Wijaya, serta Trinanda Prihantoro selaku personal asisten di PT Agung Pahodomorolen. Kevin Egan. Ya, Pak, apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini? Ya, hingga saat ini Egan dan juga pemirsa memang belum ada tersangka baru. Baru tiga tersangka yang tadi saya sebutkan saja. Namun pimpinan KPK menyebutkan bukan tidak mungkin akan ada tersangka-tersangka baru. Untuk itu KPK juga giat melakukan pemeriksaan saksi. Dan sebelumnya pada kemarin KPK memeriksa sekda DKI Jakarta Saifullah sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Dan ini merupakan pemeriksaan pertama bagi Saifullah. Saifullah diperiksa selama delapan jam oleh penyidik KPK terkait peranan Muhammad Sanusi dalam raperdah zonasi dan tata ruang reklamasi Teluk Jakarta. Ia dicecar sebanyak 16 pertanyaan termasuk meminta penjelasan soal tambahan kontribusi sebesar 15% kepada pengembang properti yang berujung pada kasus swap. Saifullah menjelaskan Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kontribusi tambahan 15% dari harga NJOP kepada pengembang. Namun hal itu menemui jalan buntu dan tidak segera dibahas dalam rapat badan legislasi daerah. Di usulan kita itu 15% jadi kan ada tiga ada kewajiban ada kontribusi ada tambahan kontribusi. Kalau kewajiban itu merupakan pasus pasum di pulau-pulau itu. Kemudian kalau yang tambah kontribusi itu 5%. Terus dalam rap yang diajukan oleh eksekutif ditambah kontribusi itu 15%. Nah disitulah dalam pembahasan dengan DPRD ya dalam dengan baleg ini yang paling banyak mencinta waktu waktu itu. Ya swap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta mulai mendapatkan titik cerah. Keterangan baru didapatkan KPK yakni adanya pertemuan aguan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diakui tidak spesifik membahas Raperda Reklamasi. Terungkapnya pertemuan aguan dengan sejumlah anggota DPRD terungkap setelah bos agung Podomorolen Arisman Wijaya mengakuinya. Meskipun mikian tersangka melalui kuasa hukumnya Adardam Akyar mengungkapkan pertemuan itu bersifat kebetulan bukan atas undangan untuk membahas spesifik tentang Raperda Reklamasi. Tersangka Arisman Wijaya mengakui hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy, Wakil Ketua DPRD M. Taufik, serta Ketua Penitia Khusus Reklamasi DPRD DKI Selamat Nurdin. Yang saya denger tadi ya itu pertemuan silaturah Milo. Artinya tidak pertemuan secara spesifik membahas masalah Raperda. Itu lebih kepada pembicaraan normatif. Arisman menanyakan itu Raperda kok tidak selesai-selesai karena sebagai pengusaha mereka itu kan perlu kayu hukumnya. Oke, artinya pembahasan pembicaraan luas hadapan itu ada yang dibahas soal itu? Bukan pembahasan, hanya sekedar menanyakan, itu perda kok tidak kunjung disahkan. Hingga saat ini KPK sudah menetapkan tiga tersangka yang terkait kasus swap reperda reklamasi wilayah utara Jakarta. Di antaranya adalah anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, serta Presidir Agung Podomorolen Arisman Wijaya. Sanusi dan Trinanda Prihantoro ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK pada Kamis 31 Maret 2016, sementara Arisman menyerahkan diri ke KPK setelah diumumkan sebagai tersangka. Saat operasi tangkap tangan akhir Maret lalu, KPK menyita uang senilai 1,14 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk menyuap. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Yang untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio Kevin Egan.